Mari kita membuka kitab wahyu pasal kedua. Kita akan meneruskan pembahasan dari seri tujuh gereja. Tidak terasa kita sudah memasuki gereja yang keempat. Kita sudah membahas Efesus, Smyrna, dan Pergamus. Dan hari ini kita masuk kepada gereja yang keempat. Secara sekalian kita tidak membaca seluruh ayat, karena nanti setiap bagian kita akan kembali membaca. Kita hanya membaca ayat yang 18. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaah di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Secara sekalian kita melewati beberapa pertanyaan, seperti minggu lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam bagian ini, pendek ataupun panjang. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah Tuhan Yesus di dalam surat ini? Tuhan Yesus diperkenalkan inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Di dalam seluruh kitab wahyu hanya satu kali dipakai nama anak Allah. Yohanes yang mencatat kitab wahyu tidak pernah memakai nama anak Allah di bagian lain di dalam seluruh kitab wahyu. Heran sekali. Secara sekalian mengapa Yohanes yang begitu sering memakai nama anak Allah dalam Injil Yohanes dan dalam surat satu Yohanes, tapi ketika sampai kitab wahyu hanya satu kali. Berarti ada satu tugas yang khusus, ada satu tujuan yang khusus yang dipakai oleh Yohanes untuk beritakan kepada orang-orang atau tujuh gereja yang berada dalam kesulitan. Secara sekalian salah satu referensi yang penting berkaitan dengan anak Allah dalam konteks kitab wahyu, dalam konteks tujuh gereja yang dianiaya adalah apa yang terjadi di dalam Daniel pasal ketiga. Tidak semua ayat saya minta saudara buka, tapi setiap kali saya minta saudara buka, saudara harus buka. Karena itu mutiara yang Tuhan beri kepada saya, yang saya sekarang bagikan kepada saudara. Sekarang kita tidak buka Daniel pasal ketiga, karena Daniel pasal yang ketiga sesuara kita sudah tahu ceritanya. Yaitu sesuara sekalian ketika Raja Nebuchadnezzar mendirikan patung emas dan Raja Nebuchadnezzar memaksa setiap orang di dalam kekaisaran Babylonia untuk menyembah patung emas itu. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak bersedia menyembah patung emas itu. Mereka begitu keras, bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego berkata jikalau Tuhan tidak menolong kami pun, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Sesuara Raja begitu marah, begitu keras, begitu marah, sehingga Raja meminta agar dapur perapian itu dipanaskan tujuh kali lipat. Bahkan begitu panas sampai orang yang mengangkut tubuh dari Sadrak, Mesak dan Abednego pun yang angkut saja dibakar mati oleh api di dalam dapur perapian itu. Sesuara sekalian Raja ketika sudah tiga hamba Tuhan yang setia ini dilempar ke dalam dapur perapian, maka Daniel 3 ayat 24 berkata, kemudian terkejutlah Raja Nebuchadnezzar lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campahkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Raja yang begitu yakin, Raja yang marah, Raja yang sudah begitu mantap di dalam kemarahan dia, tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Iman daripada ketiga hamba Tuhan ini begitu besar, sampai bisa menggetarkan, bisa membuat Raja yang yakin itu menjadi ragu. Benarkah tiga orang yang kita campahkan? Bukan ketiga orang? Maka orang-orang di sekitarnya berkata, benar tiga orang. Lalu katanya kepada mereka, Tetapi ada empat orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nebuchadnezzar berkata, yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Inilah, bahasa dalam kebodohan dosa Nebuchadnezzar, dia mengakui Tuhan Yesus sebagai anak dewa. Siapakah yang keempat itu? Malaikat? Bukan. Yang keempat itu adalah Tuhan Yesus. Para penafsir mengatakan bahwa anak dewa yang ada di Daniel tiga, setara dengan anak manusia yang ada di Daniel ketujuh. Daniel tujuh muncul istilah anak manusia. Daniel tiga muncul istilah anak dewa. Kenapa Nebuchadnezzar sebutnya anak dewa? Karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus, karena dia buta dalam dosa. Dia hanya bisa berkata, itu anak dewa. Tetapi sesungguhnya secara itu bukan anak dewa, itu adalah anak ala. Dan secara sebutan anak ala yang dipakai oleh Yohanes dalam wahyu pasal kedua, secara merujuk kepada bagian ini. Untuk memberi kepada kita satu pengajaran yang sangat penting. Christ in the midst of their suffering. Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan orang percaya. Sesungguh sekalian mungkin sudah lama membaca ayat ini, saudara tidak tahu bahwa ini satu kebenaran yang sangat memberkati kita, satu kebenaran yang sangat menghibur kita, bahwa Christ in the midst of our suffering. Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita. Kalau hanya membikin kaget Nebuchadnezzar, tiga orang sudah cukup, ketika tiga orang itu dilempar ke dalam dapur perapian mereka, tidak terbakar, tiga orang sudah cukup, tidak perlu harus ada orang keempat. Mengapa harus ada orang keempat? Karena sesungguhnya memberitahu kepada kita, Christ in the midst of our suffering. Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita, saudara. Sesungguh sekalian yang paling bahaya, yang paling bahaya, ketika Tuhan hadir di tengah penderitaan saudara, saudara tidak tahu. Itu yang paling bahaya. Ketika Tuhan hadir di tengah penderitaan saudara, saudara tidak sadar. Itu paling bahaya. Mungkin kita sibuk dengan perasaan kita karena menderita. Mungkin kita sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari penderitaan. Mungkin kita sibuk dengan dunia, sehingga kita tidak bisa mengenali bahwa Christ in the midst of our suffering. Tuhan Yesus hadir. Siapa anak dewa itu? Dalam kebodohan dosa Nebuchadnezzar, dia berkata itu anak dewa. Tetapi sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan hadir. Anak Allah. Maka surah nama anak Allah mengingatkan kita kepada anak dewa yang muncul di tengah-tengah penderitaan. Dan Greg Bale mengatakan, orang-orang tiatira yang setia, yang dianiaya. Seperti surah gereja-gereja sebelumnya yang sudah kita bahas, mereka dalam penganiayaan itu. Tuhan Yesus hadir. Nama anak Allah. Inilah firman dari anak Allah. Siapa anak Allah? Anak dewa yang pernah muncul di dalam dapur perapian. Yang hadir dan mendampingi Sadraq Mesak Abenego dalam penderitaan mereka. Itulah anak Allah yang sekarang memperkenalkan diri kepada jemaat tiatira. Sesudah ayat penting. Ayat penting. Surah buka. Masmur 62 ayat 9. Setiap kali saya berkata ayat penting, surah buka. Karena itu firman yang Tuhan beri kepada saudara hari ini. Masmur 62 ayat yang ke-9. Masmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu dihadapannya, ala ialah tempat perlindungan kita. Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya setiap waktu. Kenapa muncul setiap waktu? Karena Tuhan tahu kita percaya kepada Tuhan tapi tidak setiap waktu. Sama ketika seserah Paulus berkata, Mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus tahu kita mengucap syukur tapi tidak dalam segala hal. Ketika seserah sekalian Paulus meminta kita bertekun dalam doa. Kita tahu seserah kita berdoa tapi tidak bertekun. Demikian pula sekarang. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Jangan berhenti. Pegang tangan Tuhan terus. Jangan berhenti memegang tangan Tuhan terus. Jangan pernah lepas. Meskipun segera melepas tangan Tuhan, Tuhan tidak lepas tangan saudara. Tapi lebih benar dan lebih indah ketika kita terus memegang tangan Tuhan. Saya pikir-pikir segera kita pegang HP lebih sering dari pegang tangan Tuhan. Kita harus terus pegang tangan Tuhan. Karena ala ialah tempat perlindungan kita. Kenapa kita percaya kepadanya setiap waktu? Kenapakah orang percaya berkata Tuhan dalam penderitaanku engkau tidak hadir? Hari ini sudah mendengar kebenaran yang berbeda. Tuhan hadir tapi kau tidak sadar. Tuhan hadir tapi engkau tidak sadar dalam penderitaanmu. Apa ayat firman yang mengajar kepada kita bahwa Tuhan hadir dalam penderitaan? Kita belum pelajari secara banyak ayat dalam Alkitab. Tapi satu kebenaran yang sangat penting dari Daniel 3 seringkali luput dalam pikiran kita. Bahwa Christ in the midst of their persecution. Ketika Sadrach, Mesach, Abednego dibakar dalam dapur perapian, Tuhan Yesus hadir. Dan itu yang mau diberitakan oleh Yohanes, oleh Tuhan Yesus kepada Jemaat Tiatira. Anak ala, anak ala yang hadir di tengah-tengah dapur perapian itu. Anak ala itu hadir di dalam penderitaanmu. Pegang terus. Lalu dibilang sejarah Masmur 62 ayat 9, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sudah pernah. Banyak orang yang memprotes Tuhan, saya yakin tidak banyak berdoa. Sudah pernah mencurahkan isi hatimu di hadapannya. Waktu engkau mengalami pergumulan, sudah engkau curahkan isi hatimu di hadapannya. Hana yang dihina oleh Penina, istri kedua dari Elkanah, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Masmur ini dua perintah. Pertama percaya, yang kedua curahkan. Lalu yang ketiga diberi alasan. Ala ialah tempat perlindungan kita. Karena ala ialah tempat perlindungan kita, percaya kepadanya. Karena ala ialah tempat perlindungan kita, curahkanlah isi hatimu. Ini pegangan kita. Percaya kepadanya setiap waktu. Karena dia hadir di dalam penderitaanmu. Dia ada, bukan tidak ada. Dia ada. Tuhan hening, tidak berarti tidak ada. Tiga teman ayub hening, tapi mereka hadir. Tiga teman ayub hening. Bukan mereka tidak ada, mereka ada, tetapi mereka tidak bicara. Tuhan ada, tetapi Tuhan tidak bicara. Demikian pula, bukan Neser melihat anak dewa itu. Tidak ada kalimat yang dicatat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Tetapi jangan lupa, bahwa nanti kita melihat dalam teks ini. Tuhan Yesus diperkenalkan bukan hanya sebagai anak ala yang hadir di tengah penderitaan orang-orang yang setia. Tapi juga anak ala yang menghakimi. Karena teks ini berkaitan dengan masmur pasal kedua yang tidak kita baca sekarang. Berkaitan dengan anak ala yang murka, anak ala yang menghakimi. Dan itu sebabnya kita masuk kepada gambaran selanjutnya. Dalam pasal 2 ayat 18. Matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Kenapa? Kepada gereja tiatira yang kompromi dengan ajaran yang salah. Kepada gereja tiatira yang kompromi dengan dunia. Diperkenalkan matanya bagaikan nyala api. Dalam perjanjian lama ada gambaran matanya seperti senter. Seperti sulu yang terang. Kenapa? Mata yang terang itu bisa membedakan. Kalau orang sudah semakin tua mengalami kesulitan membaca. Dia perlu huruf yang besar-besar. Dia tidak bisa membedakan. Huruf yang kecil dia tidak bisa membedakan. Mata yang terang itu bisa membedakan. Mata yang terang seperti nyala api bisa membedakan antara batin dan hati. Bisa menguji batin dan hati. Ini berarti gambaran yang kedua. Gambaran penghakiman. Tuhan yang akan menguji batin dan hati dalam pasal 2 ayat 23. Untuk memberitahu kepada kita Tuhan yang akan menguji orang percaya di tiatira. Yang mereka pakai alasan-alasan rohani untuk berbuat dosa. Minggu lalu saya katakan orang yang lihat video porno mengatakan ini pelajaran. Sejak mana teologi? Sejak kapan ada teologi yang nonton video porno itu pelajaran? Sejujurnya mereka memakai alasan-alasan rohani untuk berbuat dosa. Dan sejujurnya Tuhan yang mempunyai mata yang terang seperti nyala api akan mengurai mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita orang yang terbatas tidak bisa mengurai motivasi. Kita tidak bisa menilai motivasi. Orang yang jahat tapi kelihatan baik kita terima. Orang yang baik tetapi kelihatan tidak baik kita tolak. Kita gampang tertipu. Tapi Tuhan mempunyai mata yang terang seperti nyala api. Ini bicara penghakiman. Saya tidak bahas karena minggu lalu saya sudah bahas. Secara perhatikan, kepada gereja setia tira, kepada gereja pergamus yang kompromi, pedang bermata dua. Penghakiman. Kepada gereja setia tira yang kompromi, juga mata seperti nyala api. Penghakiman. Secara pedang bermata dua dan mata seperti nyala api, itu muncul secara tiga kali di dalam kita wayu. Pasal satu, pasal dua, pasal sembilan belas. Kenapa muncul tiga kali di dalam kita wayu? Pasal pertama general introduction, pasal kedua itu gereja yang kompromi, pasal ke sembilan. Setelah itu bicara tentang dunia. Christ as the eschatological judge. Kristus sebagai hakim akhir jaman yang akan menghakimi. Gereja yang tidak setia juga yang akan menghakimi dunia. Matanya seperti nyala api untuk mengurai. Apa yang diurai? Salah satunya. Ayat penting. Masmur 36. Mari kita buka. Ayat penting. Masmur 36. Sesuara setiap kebenaran ini sangat memberkati. Berbahagialah saudara yang rajin terus mengumpulkan kebenaran ini. Kebenaran-kebenaran ini saya kumpulkan. Saya catat saudara. Dan ketika Tuhan mau pakai, saya bagikan kepada saudara. Masmur 36. Ayat yang kedua. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dosa bertutur. Dosa berbicara. Dosa bersuara kencang di dalam hati. Saudara jarang membaca ayat seperti ini. Saudara yang berkata, dosa berbicara di dalam hati. Ketika kain akan jatuh dalam dosa, Tuhan ingatkan kepada dia. Dosa ada di pintu hatimu. Dosa bicara. Apa bedanya orang fasik dengan orang percaya? Saudara perhatikan Pak Baik penjelasan ini. Apa bedanya orang fasik dengan orang percaya? Orang fasik, saudara ketika dosa bertutur di dalam hati dia. Orang fasik membiarkan dosa itu. Membiarkan suara dosa itu. Dia serve suara dosa itu. Dia terima. Orang percaya tidak. Ketika dosa bicara di dalam hati, saudara orang percaya akan memakai firman untuk mematakan suara dosa itu. Itu bedanya. Semakin saudara kenyang dengan firman, semakin saudara menang. Semakin saudara kenyang dengan firman, semakin saudara menang. Karena setiap hari, saudara dan saya menerima suara dosa itu bertutur di lubuk hati kita. Setiap hari. Dari bangun pagi sampai tidur malam setiap hari. Dosa bertutur di lubuk hati kita. Dia terus bicara. Dan suara perhatikan. Ketika Yesus dicobai. Ketika Yesus dicobai oleh setan. Bukan padang gurun dan bukan binatang liar. Injil berkata Yesus pergi ke padang gurun. Injil berkata Yesus lapar. Injil berkata dia tidak makan 40 hari. Injil berkata ada binatang liar. Ini semua ada di Injil. Padang gurun, binatang liar, tidak makan, lapar. Itu bukan pencobaan. Kapan pencobaan mulai? Ketika suara setan muncul dalam hati. Sesara wanita cantik bukan pencobaan. Wanita cantik bukan pencobaan. Pencobaan adalah ketika suara dosa, suara setan bertutur di lubuk hatimu. Suara itu berkata, coba buka matamu, lihat perempuan itu. Itulah yang harus dipatahkan. Sesara buka perempuan cantik bukan godaan. Sesara padang gurun bukan godaan. Lapar bukan godaan. Sesara lihat itu ada semua di dalam pencobaan Tuhan Yesus. Sampai setan bicara, jika engkau anak Allah, perintahkan batu jadi roti. Itu pencobaan. Dosa bertutur di lubuk hati. Sesara ngalami ini tiap hari. Sesara bisa menang kalau sesara bawa firman. Sesara counter suara dosa itu. Jangan di serve. Suara dosa itu akan muncul tiap hari. Suara setan akan muncul tiap hari. Suara kedagingan akan muncul tiap hari. Tapi jangan serve. Jangan serve. Oh iya bagus ya. Betul. Memang perempuan itu lebih cantik dari istri saya. Itu suara setan. Suara patahkan. Kalau suara patahkan dengan logika saudara, saudara kalah. Setan sudah berpengalaman mengalahkan manusia sejak Adam. Saudara pengalaman mengalahkan setan berapa lama? Setan pengalaman mengalahkan manusia sejak Adam. Saudara tidak pengalaman kalahkan dia. Jadi saudara tidak bisa lawan dia. Saudara harus bawa firman. Maka minggu lalu saya katakan saudara pedang roh itu adalah firman. Firman. Firman itu saudara bawa untuk mematahkan dosa yang bertutur di lubuk hati saudara. Dan saudara lihat kunci di sini. Kunci. Bagaimana orang percaya bisa menang saudara? Karena dia ada rasa takut akan Allah. Ini beda dengan orang fasik saudara. Orang fasik tidak memiliki rasa takut akan Allah. Ini firman Tuhan yang bicara saudara. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara kalau lihat orang kaya, orang hebat, orang ganteng, cantik. Saudara jangan terpukau dulu. Saudara lihat ini, kalimat ini. Ada enggak rasa takut akan Allah pada orang itu? Ada enggak? Jangan gentar karena dia cantik, ganteng, kaya. Tapi saudara tanya pertanyaan ini. Rasa takut akan Allah ada pada orang itu atau tidak? Rasa takut akan Allah ada enggak? Itu kuncinya. Saudara sekalian apa saja kita bisa beri kepada anak kita. Tapi ini yang paling penting. Beri kepada mereka rasa takut akan Allah. Kita tidak punya apapun saudara. Tapi ketika orang di sekitar kita berkata rasa takut akan Allah ada pada orang itu. Itu sudah more than enough. Saudara sudah tidak perlu kaya, saudara sudah tidak perlu apapun lagi. Tapi ketika orang berkata saudara, orang itu pada orang itu ada rasa takut akan Allah. Saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Untuk apa orang itu pinter, tapi tidak ada rasa takut akan Allah. Untuk apa orang itu kaya, tapi tidak ada rasa takut akan Allah. Saudara lihat orang fasik, rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Ketika seorang ada rasa takut akan Allah, dia akan bawa firman keluar untuk mematakan argumentasi-argumentasi dosa yang bertutur di lubuk hati. Ini firman Tuhan luar biasa, saudara. Heran. Saya setiap minggu, saudara berdoa satu hal. Tuhan bukakan mata kita supaya firman yang kelihatan sederhana kita lihat keajaibannya. Kalimat ini dari mana? Masmur 19, 119. Singkapkanlah mataku untuk melihat keajaiban-keajaiban Tauratmu. Itu doa saya setiap minggu. Tuhan supaya ayat yang biasa, roh kudus buka mata kita supaya kita lihat luar biasa. Batu yang jelek itu, saudara, saudara buang. Tapi orang yang ngerti batu, saudara, dia kikis batu itu. Dan dia berkata, batu ini satu gram, satu miliar. Saudara, wah ini luar biasa ya. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Ini penilaian, kan? Ini penilaian. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Nah, saudara, kenapa bicara ini dalam kaitan dengan penghakiman Tuhan Yesus? Karena secara salah satu poin penghakiman Tuhan Yesus nanti di dalam akhir zaman adalah Tuhan membuka secara suara-suara dosa itu di dalam hatimu. Itu yang Tuhan akan buka. Yuk layani suara dosa. Tuhan bilang sama kain, dosa sudah ada di dalam pintu hatimu. Kamu harus menguasai dia. Dalam penghakiman terakhir secara nanti Tuhan buka suara-suara dosa itu yang membikin kita jatuh dalam dosa. Bagaimana bisa menang suara? Firman, firman. Suara setiap minggu akan dengar satu kalimat yang sama terus sepanjang saya khotbah. Firman. Engkau hanya bisa hidup dengan firman. Engkau hanya bisa menang dengan firman. Kakinya bagaikan tembaga suara. Kuat. Para penafsir berkata dia menginjak-injak orang fasik. Jangan sampai orang percaya mengalami hukuman seperti orang fasik. Apa kelebihan jemaat dia tira? Pertanyaan kedua. Apa kelebihan jemaat dia tira? Ayat 19, pasal 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Secara sebelum saya masuk bicara lebih jauh, saya mau bicara dulu perbandingan dengan gereja Ephesus. Karena kata kasih muncul pertama kali kata kasih disini mengingatkan kepada kita jemaat Ephesus. Dua perbedaan. Dua perbedaan dengan jemaat Ephesus. Dua perbedaan. Pertama, jemaat Ephesus kehilangan kasih. Mereka ada kasih. Jemaat Ephesus kehilangan kasih. Jemaat Yatira. Jemaat Ephesus kehilangan kasih. Jemaat Yatira ada kasih. Jemaat Ephesus kehilangan kasih. Jemaat Yatira ada kasih. Yang kedua, secara perbedaan yang kedua, secara sekalian. Apa yang ada di jemaat Ephesus sebelumnya, di awal hilang di belakang. Jemaat Yatira malah dibilang secara yang terakhir, bukan lebih banyak secara terjemahnya kurang tepat. Lebih agung dari yang pertama. Jemaat Ephesus, secara, apa yang ada di awal hilang di akhir. Ini jemaat Ephesus. Yang ada di awal hilang di akhir. Jemaat Yatira, secara, yang di akhir lebih agung daripada yang pertama. Yang terakhir, secara. Saya katakan beberapa minggu ini, secara, Tuhan itu fair. Kita manusia, secara, kalau dilihat orang lain selalu kelemahannya dicecar terus. Secara, pada gereja yang begini, brengsek saja, Tuhan masih melihat kebaikan mereka. Tuhan itu luar biasa, secara. Kebaikan mereka, secara, ada pujian-pujian yang muncul, secara, yang tidak muncul di dalam surat yang lain. Di sini, secara, dikatakan apa, secara, di sini dikatakan yang terakhir lebih agung dari yang pertama. Tidak ada pujian ini kepada surat yang lain. Mereka meningkat, secara, yang terakhir. Berarti mereka meningkat, yang terakhir lebih agung, meningkat, secara. Mereka bukan hanya bertahan, bukan hanya sustain, tetapi meningkat. Kenapa ini penting, secara, kita semua tahu, secara, makin akhir itu makin sulit. Kenapa, secara, karena terakhir itu biasanya sudah kehilangan excited. Awal itu masih excited, masih menggembu-gembu. Waktu tunangan, pegangan tangan terus, secara, ya. Kalau sudah lama nikah, secara, kalau duduk di pesawat, secara, ya. Di sini, secara, suami, istri, situ, kosong, ya. Ah, lu pindah sana, ya. Pindah sana. Itu sudah lama nikah, pindah sana. Kalau dulu, secara, waktu pacaran, sini saja, ya. Kenapa, secara, karena kehilangan excited, secara, pindah sana saja. Oh, tangannya saja sudah kehilangan kurang cinta kasih, secara, ya. Tapi, secara, secara, yang terakhir itu bisa lebih bagus, itu luar biasa. Secara, perhatikan lagi. Secara, kenapa yang terakhir itu sulit? Karena, secara, bosan. Yang kedua, secara, karena apa? Sudah capek. Orang bisa terus, ya. Itu sebabnya, secara, dipikir-pikir, ya. Lari maraton sama sprint, lebih enak sprint, secara. Abis-abisan di awal, langsung selesai. Maraton, secara, tidak selesai, selesai. 42 kilo, secara, lama. Maka, secara, perhatikan, secara, orang yang juara lari maraton, secara, sejak awal tidak di depan. Yang di depan nanti kalah, secara. Yang juara maraton, secara, sejak awal nomor 10, nomor 8, secara. Nanti sudah menuju terakhir-terakhir, dia juara satu. Dia enggak ngotor di depan, secara. Ayat penting, ayat penting. Mari kita buka. Pengkotbat 7, ayat 8. Pengkotbat 7, ayat 8. Akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar, lebih baik daripada tinggi hati. Sekali lagi, akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar, lebih baik daripada tinggi hati. Sebelum masuk ke sini, secara, secara perhatikan, pekerjaan Tuhan di penciptaan sama di konsumasi kedatangan kedua. Lebih sempurna yang mana? Yang terakhir. Pekerjaan Tuhan. Maka, secara pengkotbat bilang, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jangan buru-buru menghakimi. Jangan buru-buru putus asa. Jangan buru-buru menyimpulkan. Anak baru 10 tahun, orang tua bilang, ini anak akan hancur. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Jangan menyimpulkan dulu. Karena akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya. Nanti dulu masih panjang perjalanannya. Akhir suatu hal, akhir. Bagaimana terus? Mungkin di dalam perjalanan itu, sesuara sekalian. Mungkin di dalam perjalanan itu, sesuara sekalian. Dia bisa berubah. Lalu dibilang panjang sabar, lebih baik daripada tinggi hati. Kenapa ya? Panjang sabar, lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang rendah hati, mestinya panjang sabar. Orang yang rendah hati, dia tidak buru-buru menghakimi. Orang yang tinggi hati, dia tidak panjang sabar. Kepengen segera selesai. Karena dia merasa harus, saya berhak dapat sekarang kok. Kenapa harus tunggu? Akhir suatu hal ya. Lebih baik dari awalnya. Akhirnya. Akhirnya itu gimana, seorang nanti. Jangan buru-buru, sesuara. Jangan buru-buru. Panjang sabar, lebih baik daripada tinggi hati. Orang yang rendah hati itu, dia tidak merasa diri layak memperoleh jawaban sekarang. Maka dia sabar. Kalau kita, sesuara tahu posisi kita, kita tidak sembarang nuntut orang. Sesuara berani tidak datang nuntut presiden. Pak presiden, pabrik saya akan diresmikan, Pak presiden ya. Tanggal 10 Agustus. Bapak, jangan sampai tidak datang. Saya sudah kasih tahu di depan ya. Hati-hati. Bisa gak gitu, seorang. Kan gak bisa, seorang. Pak presiden, mohon kiranya berkenan jika lo tidak ada halangan. Mampirlah ke gubuk daripada saya, Pak. Padahal rumahnya, seorang 8.000 meter. Bilang gubuk, seorang. Kalau gitu rumah yang 40 meter, apa dong, seorang. Itu rendah hati, seorang. Kiranya berkenan mampir. Jadi seorang lihat, orang yang rendah hati panjang sabar, seorang. Sehingga dia tidak buru-buru menghakimi yang awal. Jangan dulu menghakimi yang awal. Itu salah satu dosa kita, seorang dosa menghakimi itu. Orang tia-tira ini luar biasa. Yang akhir, lebih agung dari yang pertama. Saya kagum dan kagum kepada Tuhan Yesus setiap kali berkodbah surat-surat ini. Karena saya temukan satu ciri yang sama. Tuhan Yesus selalu lihat kelebihan mereka, baru kelemahan mereka. Anak-anak, sejurah, hancur itu salah satu sebabnya. Karena orang tua terus mencecar kelemahan dia. Beri dia kesempatan, sejurah. Beri dia kesempatan. Billy Graham cerita, beberapa hari lalu saya dengar kodbah Billy Graham. Billy Graham cerita, ada pendeta yang bertobat di dalam kodbahnya sendiri. Saya belum pernah dengar cerita ini. Ada pendeta yang bertobat di dalam kodbahnya sendiri. Dia belum percaya Yesus kita, menghakimi dia. Ini pendeta liberal. Dan percaya Tuhan Yesus dia. Tapi sejurah-sejur hari Tuhan gerakan dia, sejurah dia kodbakan sesuatu yang dia belum percaya. Sejurah dia kodbah saja dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar sejurah ada orang cerita, saya tanya bagaimana papanya bisa ke gereja. Bapak tahu bagaimana papak saya bisa ke gereja? Bapak tidak percaya. Saya tanya bagaimana caranya? Itu ada orang gila, anak-anak lempar-lempar batu sama orang gila. Orang gila bawa pentung, sejurah. Marah orang gilanya. Lalu dia kejar papa saya. Waktu dia kejar, papa saya orang gila itu bilang, ke gereja ya, ke gereja ya, ke gereja ya. Lalu papanya ke gereja, cari pendeta. Lalu papanya bilang, kok bisa juga ya orang gila dipakai Tuhan. Heran, orang gila bukan marah itu anak-anak yang lempar batu kepada dia. Dan orang gila, sejurah waktu kejarnya kok bisa ke gereja ya, ke gereja ya. Orang itu bukan orang Kristen, sejurah. Lalu dia pergi ke gereja, dia cari pendeta. Dan Tuhan bawa dia mengenal Tuhan. Heran, sejurah. Jangan cepat menghakimi, karena yang akhir lebih baik. Panjang sabar, orang rendah hati itu panjang sabar. Kelemahan jemaat tiatira, apa kelemahannya jemaat tiatira? Ayat 20, kelemahannya apa? Tetapi aku mencelah engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel menyebut dirinya nabiah. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Sesara sekalian Isabel adalah simbol di sini. Bukan Isabel muncul, tapi Isabel ada simbol di sini. Karena sesara di dalam satu raja-raja 16, satu raja-raja 21 dikatakan sesara bahwa Isabel itu membujuk Ahab. Untuk menyembah berhala, Isabel mati dengan sangat mengenaskan sekali ketika Yehu datang, Isabel sedang berdiri di lantai dua, di jendela. Ada pengawal dia di situ, lalu Yehu berteriak dari bawah, siapa yang memihak aku? Pengawal-pengawalnya langsung memihak Yehu. Lalu jatuhkan dia, jatuhkan dia sedang mati, kepalanya pecah dan sedang ketika mereka akan kuburkan dia, tinggal kepala dan tangan dan kaki, tubuhnya sudah dimakan anjing. Itu Isabel sedang. Isabel sedang, apa yang mau diambil oleh wahyu dua dari teks satu raja-raja 21 sedang adalah Isabel membujuk Ahab. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya, bahkan ia telah berlagu sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amuri yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Isabel di sini adalah simbol dari nabi-nabi palsu yang membujuk gereja, how to reconcile between Christianity and the world. Bagaimana rekonsiliasi, saya kepengen jadi jemaat sekaligus jadi orang dunia, saya kepengen jadi jemaat tapi sekaligus bisa kepelacuran, bisa gak? Kalau itu versi sekarang, saya kepengen jadi jemaat sekaligus bisa main judi, bisa gak? Saya kepengen jadi jemaat sekaligus bisa narkoba, bisa gak? Kalau zaman itu bukan begini, jadi jemaat sekaligus bersembahan berhala, jadi jemaat sekaligus berjinan, dua skenario supaya kita mengerti konteksnya, dua skenario. Skenario Simon Gistemaker. Sesara Simon Gistemaker mengatakan, di Tiatira ada seorang guru perempuan. Guru ini perempuan. Dia yang biasa membujuk jemaat-jemaat untuk menyembah berhala. Bagaimana sesara supaya ada gaya hidup yang sekaligus jadi jemaat tetapi sekaligus ikut orang dunia. Sesara perempuan di dalam jemaat itu mengingatkan saya kepada kesaksian dari Abraham Kuyper, yang saya teliti di dalam PHD. Abraham Kuyper itu secara seorang pendeta liberal. Dia gak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia gak percaya Alkitab sebagai firman Allah. Dia bilang sama pacarnya Yohana, dia bilang, yo jangan terlalu percayalah itu cerita-cerita Alkitab. Sampai sudah lulus sekolah teologi ya, diutus ke gereja di desa. Di desa itu ada sekelompok jemaat yang mencintai Tuhan, yang ajarannya reform betul. Yang dipimpin oleh seorang perempuan namanya Picebaltus. Mereka gak mau dengar khutbah Abraham Kuyper. Karena ini ajaran gak sesuai Alkitab. Lalu Abraham Kuyper datang besuk mereka ke rumah, mereka gak mau ke gereja. Waktu Abraham Kuyper pergi ke rumah, Picebaltus itu gak mau jabat tangan sama dia. Kenapa gak mau jabat tangan, ini ajarannya gak betul pendeta ini. Tapi oleh perempuan itu, Abraham Kuyper bertobat. Dan jadi orang reform yang benar. Tuhan pakai a simple, very very simple, old old lady. Perempuan ini di kota Tiatira, sebaliknya, ini Isabel. Maka Tuhan Yesus menyebut dia Isabel. Yang menyesatkan jemaat. Scenario William Hendrickson, ini cocok sama minggu lalu. Di dalam gereja-gereja di Asia itu ada serikat dagang. Minggu lalu saya sudah bicara itu secara serikat dagang. Di Tiatira, ini kota perdagangan. Tiatira ini secara kota lalu lintas, kota perdagangan. Ada pedagang wall, kain lenan, juba, pewarna, barang kulit, penyamak, tanah liat dan sebagainya. Setiap pedagang itu mempunyai serikat dagang. Serikat dagang percaya satu dewa pelindung. Maka kalau saudara mau dagang harus ikut serikat dagang. Kalau zaman sekarang saudara mau jadi pedagang beras harus ikut serikat pedagang beras. Saudara mau dagang kayu harus ikut serikat pedagang kayu. Setiap kali saudara mereka ketemu harus, bukan setiap kali ketemu. Mereka harus mempunyai pertemuan rutin. Dan setiap pertemuan rutin itu mereka menyembah dewanya. Dan selalu di dalam sembayangnya mereka ada perjinahan ritual. Bukan sembarang pelacur mereka panggil, mereka panggil pelacur ritual. Jadi orang Kristen bagaimana? Kalau yun tidak ikut hidup susah, yun tidak bisa dagang. Ke kota lain sama. Seorang pergi ke Smyrna sama. Ke Ephesus sama. Ke Herapolis, ke Laudikia, ke Kolose sama. Jadi bagaimana? Mereka kesulitan. Maka mereka perlu gereja, perlu ajaran yang justify mereka supaya bisa sekaligus jadi jemaat, sekaligus gak apa-apa. Minggu lalu kan saya kasih contoh itu. You percaya kepada Yesus, gak apa-apa you sekalian menyembah dewa. Ingat ya, waktu kamu berdiri depan patung itu, pikiranmu Yesus, hatimu Yesus. Makanya minggu lalu saya bilang, kalau orang tidur dengan orang yang bukan suaminya, boleh gak dia pikir itu suaminya? Gak boleh. Kalau untuk suami aja gak boleh. Masa untuk Yesus boleh. Mereka dibujuk, perempuan itu Isabel. Dan dibiarkan. Tuhan Yesus menegur jemaat hati-hati-hati-hati karena dosa pembiaran. Ayat yang ke-20. Engkau membiarkan. Jangan biarin. Biarin itu berarti menyetujui. Jangan biarin. Amsal 29 ayat 15, kita gak buka surah, nanti baca sendiri. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tongkat dan teguran adalah fasilitas yang diberi kepada orang tua oleh Tuhan. Tongkat dan teguran. Anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Tongkat dan teguran. Orang tua, orang tua jangan lupa tugasmu pegang tongkat dan teguran. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Tongkat dan teguran. Tugas orang tua adalah tongkat dan teguran. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kenapa Tuhan marah kepada Imam Elisir? Karena dia biarin Hovni dan Pinehas. Jangan biarkan, barang siapa tidak memakai tongkat kepada anaknya, dia membenci anaknya. Itu amsal bagian yang lain. Jangan biarkan. Bicaralah kebenaran. Suara bisa menjadi suara kebenaran. Suara gak usah jadi hamba Tuhan untuk bersuara kebenaran. Tapi di rumah suara bisa beri suara kebenaran. Ini salah, ini gak benar. Tuhan sabar, Tuhan sabar. Tuhan sabar bukan berarti Tuhan membiarkan. Oh ini paradoks ya. Tuhan sabar, Tuhan membiarkan. Tidak, karena ada teguran yang keras di dalam ayat ini. Tuhan sabar, dia memberi waktu. Ayat 21 suara ya. Ini pertanyaan yang keempat. Tuhan sabar suara ayat 21 suara. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jika lo tidak bertobat, berarti Tuhan beri kesempatan demi kesempatan. Tapi kenapa tidak mau bertobat suara? John Owen mengatakan suara ada the law of sin. The law of sin. Apa itu the law of sin suara? Hukum dosa menurut Roma 8. Kalau kau penuhi nikmat, kalau kau tidak penuhi, dihukum. Kalau kau penuhi, dia kasihi kenikmatan. Seperti orang narkoba itu ya. Kalau kau penuhi, dia kasihi kenikmatan. Kamu berhenti. Bukan hanya dihukum oleh kecanduan, oleh reaksi tubuh. Tapi juga dihukum oleh jaringan-jaringan. Gue laporin istri lo. Kalau sama perempuan suara, itu dunia kejahatan ya. Perempuan itu suara ketika orang itu pergi selingkuh, perempuan itu sudah rekam semua. Terus saya layani. Kamu berhenti, saya buka videonya. Itu kan orang jahat suara. So, saya perhatikan ya, dosa itu sirkel. Orang di dalam tempat pelacuran, ada narkoba enggak? Ada enggak pelacur yang suci, enggak ada narkoba, enggak ada alkohol, enggak ada rokok, ada enggak? Itu sirkel, suara. Itu sirkel. Dia bisa berbuat dosa itu, suara. Dia akan lakukan yang lain. Dulu ada seorang profesor, saya enggak usah sebut universitasnya. Ada profesor yang dipecat, suara, karena plagiat. Dipecat karena plagiat, suara. Dia tulis di koran, dia ambil dari jurnal internasional, dia copy, dia mau di koran. Terus, suara, dipecat. Karena terbongkar. Orang tahu, suara, ada yang baca koran. Wah, ini artikel diambil dari jurnal. Wah, bisa enggak orang itu sebenarnya baik, suci, cuma dia terpleset. Terpleset dia plagiat, suara. Baru diberitahu, suara kemudian, profesor itu sudah punya istri. Sebelumnya dia sudah main dengan mahasiswa, dan itu sudah jadi kasus. Tapi karena bisa diselesaikan, maka tetap dia jadi profesor. Sampai plagiat, suara. Mana bisa, suara, dosa itu beranak pinang, suara, akan terus. Kesini, kesana. Orang berbuat dosa, suara, apa saja, bohong segera mengikuti. Maka orang-orang yang melayani orang narkoba, suara, kalau beri ceramah kepada kita, mereka suka bilang, orang narkoba punya tiga ong. Boong, nyolong, bengong. Pasti, suara, enggak ada, suara, orang itu, suara, orang itu, suara, saya mendidikasikan hidup saya hanya dosa perjinaan, dosa lain saya enggak, saya bersih dosa lain. Mana ada, suara, dosa itu akan terus, suara, kesana kemari. Karena, suara, itu sebabnya tadi kita bilang dosa bertutur, suara, Alkitab suka menggambarkan dosa itu secara personifikasi, si jahat. Itu sebabnya, suara, bahaya. Dosa itu ada hukumnya, ada lawnya, suara, dosa itu ada sistem kerjanya. Bohong, ya, segera mengikuti, bohong, suara, dan apalagi yang lain, suara. Tuhan sabar kepada mereka. Supaya mereka bertobat, suara, Tuhan sabar. Tapi Tuhan beri ancaman, ayat 22, ayat 22. Aku lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Lempar ke ranjang sakit ini adalah perwakilan dari semua penderitaan, kesukaran besar, mati. Soalnya lihat ya, pertama ranjang, lalu kesukaran besar, lalu yang ketiga mati. Meningkat. Kalau yunda bertobat dikerasin lagi. Yunda bertobat dikerasin lagi. Saya beritahu kepada saudara-saudara semua suami istri dengar baik-baik kalimat ini. Dengar baik-baik kalimat ini. Hukuman Tuhan yang paling berat bagi semua suami istri adalah ketika kau berbuat dosa, Tuhan tidak hukum kamu, tapi Tuhan hukum anakmu dengan melakukan dosa yang kau lakukan. Waktu kamu sudah bertobat, kamu sudah hidup sungguh-sungguh, lalu seserah Tuhan biarkan anak-anakmu melakukan dosa itu, itu akan sangat melukai hatimu. Tuhan itu tidak hukum sekarang, kamu berbuat dosa, kamu pergi ke pelacuran, langsung Tuhan pulang ya, mobil dicuri orang. Kita istri-istri harapnya begitu kan, kalau suami kau ke pelacuran langsung mau beli dicuri orang. Lalu asuransinya bangkrut sebelum diklaim. Oh enggak. Enggak begitu. Saya ngomong ini dari mana suara? Dari kasus Daud. Suara lihat Daud berjinak ada hukuman gak? Kepada Daud ada. Never! Tidak pernah ada hukuman kepada Daud. Tapi anak yang dikandung mati. Absalom bunuh Amnon. Amnon berkosa tamar. Semua itu serah terjadi pada anak. Sejak anak yang dia dengan batseba itu serah, anak itu mati. Kenapa Daud begitu banyak dosa, Tuhan dah hukum dia? Supaya saudara dan saya tahu, hukuman Tuhan bagi suami istri yang paling keras adalah anak-anak yang dihukum oleh Tuhan. Saya minta kepada saudara, jangan main dengan Tuhan. Karena hari itu serahkan baik hidupmu. Ketika kau lihat anakmu, lakukan dosa yang kau lakukan. Don't play with God. Seserah setelah dengar peringatan ini serah masih play, lebih keras hukuman Tuhan. Seserah Tuhan sabar, sabar. Dan serah lihat nanti ada hukuman. Nanti serah. Tuhan itu serah sabar, itu serah terus tumpuk, tumpuk, tumpuk. Seserah hukuman datang kepada mereka, dua fakta yang harus kita pegang di sini. Fakta yang pertama. Fakta yang pertama. Penghakiman Tuhan bukan hanya terjadi di akhir zaman. Tapi sekarang. Supaya orang yang setia dihibur. Kalau penghakiman Tuhan hanya terjadi nanti di sana, orang yang setia ini enggak keburu dihibur. Sudah keburu pahit dia. Dia terus lihat ketidakbenaran, ketidakbenaran. Dia enggak setuju, dia tegur, dia lawan. Tapi tetap saja enggak digubri. Hukuman Tuhan datang. Kedua. Yang kedua, fakta yang kedua. Orang fasik tidak selamanya bahagia. Masmur 73, ketika dalam kepahitan dia, karena penderitaan dia setia tapi menderita. Masmur 73, sampai ngomong begini di Masmur 73. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nanti sudah baca di Masmur 23, Tuhan counter. Tidak betul. Tidak betul bahwa orang fasik itu senang selamanya, bahagia selamanya. Tidak betul. Ini wanita Isabel, anak-anaknya, orang yang berzina dengan dia. Ini semua berarti satu grup mereka. Mulai dari dilempar keranjang orang sakit, kesukaran besar, mati. Tiga bertahap, makin keras. Makin keras. Jangan pikir orang fasik bahagia selamanya. Saudara lihat itu diktator-diktator yang dihakimi oleh masa. Kemarin saya bicara-bicara dengan Pak Tong, setelah rapat Pak Tong mengatakan, perheran ya, setiap kali diktator di akhir masa dia, mendadak semua pengikut dia tidak setia. Kita lagi bicara soal suksesku. Suksesku, terakhir itu, waktu dia pidato di Rumania, di Bukarest, di dalam boulevard yang paling hebat itu. Suksesku, rakyat itu tidak mau dengar dia. Sambil dia teriak, diam, diam, tidak ada yang mau dengar dia. Lalu orang mulai masuk ke bawah, ke dalam istana. Dia punya tiga belas susun istana. Pak Tong bilang itu, the greatest palace in the world. Istana paling besar di dunia. Pak Tong baru mengunjungi situ, saya tanya, Pak Tong sempat masuk, waktu itu ditutup karena ada rapat. Itu ada kamar mandi emas, golden bathroom. Itu punya suksesku. Lalu orang rakyat tidak mau dengar dia. Lalu orang waktu dia lagi pidato, itu live, live TV. Lagi pidato. Orang naik ke atas panggung bicara sama dia. Mereka sudah masuk. Sudah masuk di bawah. Pak Tong bilang kemarin, mulai dari mana? Mulai dari satu orang yang teriak dari bawah. Penipu. Lalu rakyat yang lain ikut semua. Mendadak di belakang, rakyat tidak turut taat sama dia. Jangan pikir orang fasik bahagia selamanya. Siapa yang bahagia selamanya? Orang percaya. Tapi saya mau kasih kepada saudara ayat yang kejutan. Ayat penting. Satu Timotius, satu ayat sebelas. Ini ayat gampang sekali diingat ya. Satu, 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 satu. Satu Timotius, satu ayat sebelas. Satu Timotius, satu ayat sebelas. Ini ayat sangat memberkati saya. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan yang maha bahagia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Secara terjemahan asli tidak muncul kata maha. Tapi kenapa diterjemahkan maha bahagia? Karena bahasa Inggrisnya glory of the blessed God. Kemuliaan dari Allah yang bahagia. Itu sebabnya diterjemahkan maha. Tidak salah terjemahkan ini. Glory of the blessed God. Allah yang maha bahagia. Saya pikir-pikir, saudara. Kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, tapi Tuhan tidak bahagia, bisa gak kita bahagia, saudara? Saudara, Tuhan, saya banyak bergumuran. Lalu Tuhan jawab, saya juga. Tuhan, saya putus asa. Lalu Tuhan jawab, apalagi saya. Yuk baru sendiri hidup saja, sudah putus asa. Saya nangani hidup seluruh dunia. Kalau Tuhan tidak bahagia, saudara bisa bahagia gak? Maka terjemahkan the glory of the blessed God, the glory of the blessed Lord ini saudara memberi kepada kita, iya betul ini maha bahagia. Maka kita ini bahagia. Dalam korban yang lalu saya bilang, saudara, kenapa John Piper ingin bahagia dalam Tuhan? Orang tanya sama dia, Why do you want to be happy in the Lord? John Piper berkata, Because my father and my mother were very happy in the Lord. Dia cerita, saya udah cerita kepada saudara di mobil, saudara pergi liburan, papa, mama duduk depan, saudara nyanyi lagu rohani terus. Pulang KKR, cerita lucu dari KKR, saudara. Bahagia. Maka John Piper selalu bicara soal bahagia dalam Tuhan. Kita bisa bahagia, Tuhan bahagia gak? Kalau Tuhan gak bahagia, saudara kepengen bahagia, mustahil. Kalau Tuhan dirinya sendiri tidak bahagia, lalu semua kita datang kepada Tuhan, Tuhan I want to be happy. Tuhan bilang, rupamu, gue aja setengah mati disini kok. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu bahagia. Sehingga saudara dan saya tidak ditipu, saudara. Itu sebabnya saudara kita mendengar beratus atau beribu kali, kita berkata, berbahagialah, berbahagialah. Kalimat itu muncul dari Tuhan yang sendirinya, Maha Bahagia. Iya, iya, saudara. Saudara pernah baca ayat ini? Amazing, this word amazing, saudara. Bahagia, Tuhan bahagia. Saya waktu membaca ayat ini, saudara, dengan doa berlutut, saudara, saya doakan banyak orang, Tuhan beri mereka kebahagiaan. Tuhan beri para misionaris yang di desa yang sulit itu bahagia. Tuhan beri orang yang hatinya untuk Tuhan bahagia. Tadi di mobil, saudara, saya datang ke gereja, saudara, saya doa dengan air mata, saudara, Tuhan beri bahagia kepada orang-orang yang hatinya untuk Tuhan. Berkati mereka, supaya mereka bahagia. Kenapa kita bisa doa gitu? Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha bahagia, maha bahagia. Indah ya, firman, saudara. Hidup kita hanyalah dari firman. Pertanyaan bagian selanjutnya, saudara. Maka dibilang, saudara, di ayat yang ke-24, Tuhan, saudara, ayat yang ke-23, maaf. Tuhan menguji batin dan hati orang. Tadi kita sudah bicara, saudara, mata yang terang seperti nyala api. Membalaskan setiap orang menurut perbuatan. Mereka yang setia, mereka yang tidak setia, Tuhan akan uji semua dan akan balas semua. Pertanyaan kelima, Apa berkat bagi mereka yang setia? Ayat 24 dan 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di tia-tira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk beluk iblis. Kepada kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan baban lain kepada kamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Mereka tidak menyelidiki seluk beluk iblis. Mereka tidak pergi kepada Nabi Isabel, oh tolong ajar kami teorimu. Tidak. Saya berkata kepada saudara hari ini, saudara dengar baik-baik, ajaran sesat, saudara tidak usah pelajari. Biar yang pelajari itu hamba Tuhan, supaya dia ajari kita sesatnya di mana. Saudara pelajari ajaran yang benar. Saudara ini bukan orang yang banyak waktu, saudara sudah mempelajari semua yang benar, saking benar-benarnya sampai masih ada waktu pelajari yang salah. Tidak usah. Setiap kali kalau keluar buku di toko buku, ajaran yang salah, heboh, fenomenal, saya suka bilang kepada jemaah, jangan beli. Saudara beli, saudara perkaya dia. Saudara kalau mau beli, belikan satu kasih hamba Tuhan. Pak tolong pelajari pak, nanti bapak cerama. Biar hamba Tuhan yang pelajari, lalu beritahu kita salahnya apa, saudara. Orang-orang yang setia di tia-tira, tidak mempelajari seluk beluk iblis, tidak mempelajari ajarannya Isabel itu. Simbol itu ya, Nabiya palsu itu. Enggak. Tapi yang indah, aduh, ini firman, saudara ya, rasanya, saudara, kepengen setiap minggu, saudara ya, dapat seperti ini. Saudara, saudara, lihat disini, dibilang apa? Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Fair gak? Fair. Kenapa Tuhan ngomong begini, saudara? Kamu sudah payah. Saudara, ada orang-orang Kristen seperti Lot, mereka yang tinggal di tahta iblis, saudara, saya beritahu kepada saudara, panggilan Tuhan bagi mereka bukan menjadi terang. Loh, jadi gelap dong? Bukan. Panggilan Tuhan bagi mereka, jangan jadi gelap. Terlalu sulit. Terlalu sulit. Saudara, jadi seperti Lot, saudara, di Sodom dan Gomorrah, saudara, panggilan Tuhan bagi dia bukan jadi terang. Tidak bisa. Terlalu gelap tempat itu, saudara. Panggilan Tuhan bagi Lot adalah, saudara, not to be overcome by the world. Not to overcome the world. You are not called to overcome the world. but not to be overcome by the world. Jangan kamu dikuasai dunia. Jangan kamu jadi gelap. Sulit. Dalam kuat bahasanya mengenai Yunus, saudara, saya katakan, saudara. Yunus berdoa. Saudara, jadi Yunus, Tuhan taruh dia beban untuk bersaksi, bisa gak? Dalam perut ikan. Yunus, jangan lupa ya, dalam perut ikan bersaksi. Bisa gak? Mau bersaksi kepada siapa? Kepada usus? Empeduh? Gak bisa, saudara. Panggilan Tuhan kepada Yunus dalam perut ikan, saudara, adalah to be faithful. Jangan sampai you karena penderitaan, you kecewa. You tinggalkan Tuhan. Maka, saudara, ketika kita eksposisi bagian itu, pasal dua, saudara, dikatakan, berdoa lah Yunus dari dalam perut ikan kepada Allah. Nyah. Tiga kata itu, saudara, nyah. N-Y-A, saudara, nyah. Wah, itu luar biasa. Berarti Yunus putus asa gak? Berarti Yunus tinggalkan Tuhan gak? Dia tidak tinggalkan Tuhan. Karena berdoa lah Yunus kepada Allah-Nya, N-Y-A, berarti berserah. The Lord still, the Lord remains his Lord. God remains his God. Berdoa lah Yunus kepada Allah-Nya, saudara. Seserah sekalian, Tuhan itu fair. Seserah Tuhan gak tuntut macam-macam kepada mereka. Aku tidak tambah beban lain kepada mu. You sudah payah. You sudah setengah mati. You sudah payah. Tuhan Yesus tidak berkata kepada janda yang beri dua peser. You tahu ya, dua peser itu 500 rupiah ya. You beri persemanian, you tahu gak? Tukang parkir aja lempar. Tuhan tidak memberi beban lain, saudara. Tuhan tidak beri beban lain. Yang ada padamu, pegang. Seperti kemarin kita dido'a pagi, saudara ya. Dalam kondisi yang sulit itu, saudara, kita berdoa melihat kemuliaan Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Apa yang ada mau pegang, itu saja. Yang sudah baik, you pertahankan. Kemarin dalam doa pagi, saudara kita bicara banyak, saudara tentang doa yang kita terjemahkan dari pengemis itu. Tuhan, supaya aku dapat melihat kemuliaanmu. Tuhan, supaya aku dapat melihat kemuliaanmu. Lalu Yesus menjawab, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan, supaya aku dapat melihat kemuliaanmu. Itu doa kita. Lalu Yesus menjawab, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan tidak tuntut, saudara, macam-macam. Sama seperti kalau penginjilan, saudara. Tuhan tidak tuntut, saudara jadi misionaris ke Afrika, saudara tidak dipanggil kok. Tapi pembantu, sudah dengar injil, itu yang Tuhan tanya. Sopir, putarkan dia, kotba patong. Tuhan tidak berkata, saudara, tinggalkan pekerjaanmu, pergi ke Ethiopia, pergi ke Afghanistan. itu bukan panggilan, saudara. Tapi yang ada padamu, pegang. Yang terakhir, saudara, apa berkat Tuhan bagi orang-orang yang menang. Orang-orang yang sedang menang. Kita sudah bahas ini tiga kali, dan ini kali keempat, saudara. Bukan menang, tapi yang sedang menang. Already and not yet, saudara. Sudah menang, tapi belum selesai. Mereka akan diberi kuasa atas bangsa-bangsa memerintah dengan tongkat besi. Bayangkan, polisi tentara biasanya tongkat kayu, tapi ini tongkat besi berarti keras penghakiman itu. Dan saudara-saudara, orang-orang fasik akan diremukan seperti tembikar tukang periuk. Tembikar itu, saudara, bencana atau gelasnya tanah liat itu, itu namanya tembikar. Bayangkan, saudara, kalau gelas tanah liat lalu dipukul dengan palu besi yang beratnya 20 kilo, saudara, remuk. Apa artinya, saudara, berkat ini? Orang-orang percaya akan terlibat aktif dalam penghakiman terakhir. Orang-orang percaya akan terlibat aktif dalam penghakiman terakhir. Saya sudah bahas itu dalam korba penghakiman terakhir di Youtube. Apakah mungkin orang percaya menuntut orang fasik? Ini dia enggak benar. Mungkin enggak? Mungkin. Karena Wahyu 6 mengatakan, saudara, orang percaya berseru. Ya penguasa yang kudusan benar, berapa lama lagi engkau tidak membalaskan darah kami? Mungkin orang percaya yang aktif dalam penghakiman terakhir itu, saudara, menuntut orang fasik? Mungkin. Maka dibilang, ku beri kuasa atas bangsa-bangsa, tongkat besi, menghancurkan, meremukan orang fasik seperti tembikar tukang beriuk. Tapi bukan itu berkat yang paling besar, saudara. Berkat yang paling besar di ayat 28. Ku karuniakan bintang timur. Siapa itu bintang timur? Tuhan Yesus. Karena Wahyu 22 ayat yang ke-16 berkata, Aku Yesus tunas keturunan daud bintang timur yang gilang-gemilang. Apa sih berkat kita di sorga yang paling besar? Berkat kita di sorga yang paling besar adalah Tuhan Yesus berkata, dimana aku berada, kamu pun berada. Itu berkat Tuhan yang paling besar. Dimana aku berada, kamu pun berada. Itu berkat Tuhan yang paling besar, saudara. Itu berkat Tuhan. Itu sudah cukup. Saudara-saudara, kita diselamatkan. Itu sudah cukup. Sudah lebih daripada semuanya. Jadi kita jangan bawa pikiran dunia pergi ke sorga. Di sorga jalan pakai mask, nanti buah-buahan segar. Lalu, saudara, apalagi wanita. Pikiran dunia dibawa ke sana. Kristus itu berkat Tuhan yang terbesar bagi kita di sana. Kiranya Tuhan memberkati, minggu depan kita lanjutkan dengan gereja yang berikut. ada tiga gereja lagi. Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Mari kita berdiri. Kita akhiri di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman. Firman dan hanya firman. Karena pengharapan kami hanya firman. Biarlah setiap orang digerakkan oleh firman. Biarlah roh kudus berbicara dengan lengkap dan langsung dalam hati kami. Dan menaklukkan kami untuk taat kepada firman. Karena kami tidak datang dengan kuasa manusia. Kami tidak datang dengan suara manusia. tapi kami datang dengan firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!